selamat menikmati selamat datang dan selamat bergabung di channel ini bagi yang masih belum bergabung tinggal kalian subscribe channel ini sekarang juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau bulan terbaru dari channel ini oke dan di video kali ini saya akan menjawab dari sejumlah pertanyaan dari subscriber saya bahwa disini ada aplikasi pembaruan di omega network bang gimana caranya memperoleh alamat dompetnya oke jadi mohon jangan di skip dulu untuk videonya tonton supaya habis supaya kalian tidak bingung lagi tidak gagal paham lagi jangan panik dulu solusinya ini ada di video kali ini oke dan kita langsung saja langsung ke aplikasi google sorry aplikasi omega networknya nah disini saya berada di aplikasi omega network oke disini kita coba cek apakah ada memang benar-benar betul ada pembaruan untuk alamat wallet kita oke dan kita klik sembahkan sini nah memang disini ya pembarui alamat dompet oke saya akan jelaskan kita klik pembarui alamat dompet lalu kita klik apa yang akan muncul di step berikutnya oke ya nah anda dapat menggunakan alamat dompet omega testnet yang ada di metamask atau alamat bnb semacain dalam aplikasi omega network sendiri oke yang mendaftar kemarin yang kyc kemarin kan dia minta alamat sesuai yang ada disini sama ya keterangannya minta yang omega testnetnya di metamask yang kedua ada di aplikasi omega network sendiri yaitu jaringan bandbase semacain nah jika yang pertama jika kalian menggunakan alamat testnet yang kemarin yang di metamask pasti kalian harus pakai itu kalau mau ganti tidak masalah pakai anti aplikasinya omega network tidak masalah ya dan disini yang kota ini apa bang yang di bawah nomor 2 kota ini adalah google autenticatornya yang kalian sudah kaitkan kemarin caranya ada di video kemarin kalian bisa cek saja lengkap disana ya oke yang kedua jika kalian menggunakan alamat bandmix macam yang dari aplikasinya oke kalian ya pakai itu kalau mau diganti ke metamask misal tidak masalah tergantung selera masing-masing yang kedua yang kedua sama google antiticatornya oke saya akan praktekan langsung ya oke membatalkan kita klik dompet nah disini kita klik yang ini ya saya kan menggunakan ini kemarin tidak menggunakan metamask oke lalu kita klik yang bnb smart chain oke setelah itu terima klik terima langsung kita salin oke dan kita kembali ke disini lagi verifikasi pengguna dan disini perbarui alamat dompet kita kopas saja yang tadi oke lalu google autenticatornya oke di google autenticator disini sudah kaitkan kita klik copy dan kita kopas saja disini lagi lalu klik mengkonfirmasi your wallet has been update successful oke nah setelah ini ya setelah ini oke kalian yang masih belum membuat di metamask yang jaringan testnetnya itu kalian ada di video yang kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah buat kemarin kalian bisa cek di video yang ini oke saya akan jelaskan yang video yang kemarin kalian kalau kalian bingung kalau di channel saya kalian pasti tidak akan bingung kalian klik playlist saja oke ya dan disini kalian cari yang project omega network mana omega network kalian cari ya disini lengkap semuanya lengkap nah disini kan ada project omega network kalian klik saja seperti ini oke nah dan disini oke kita klik stop videonya kemarin ada disini oke omega network adek kai cdp wallet segera diluncurkan oke dan kita coba cek seluruh bawah nah ini juga sama ada disini sama terus saya juga selalu mengupdate ya untuk pembuatan walletnya nah ini juga sama kalian bisa cek disini tutorial cara membuat wallet omega network di metamask jadi lengkap videonya kalian bisa cek di playlist ya nah jadi biar kalian tidak bingung oke paham ya dan kita kembali oke jadi untuk update-annya yang kemarin itu cara membuat walletnya itu lengkap video tutorialnya dan untuk smart contractnya alamat linknya di semikalnya itu ada di deskripsi lengkap kalian tinggal kopas saja disana kalau kalian tidak menemukannya bisa kalian cek di twitternya ada oke atau kalian screenshot untuk videonya lalu kalian tulis sesuai dengan apa yang saya berikan tutorialnya jadi disini saya sudah update untuk pengikatan dompet barunya atau pembaruan nah disini tapi disini masih tetap ada oke disini masih tetap ada untuk pembarui alamat dompet itu masih ada jadi bisa diulang-ulang kalau kalian mau ganti ke testnet metamask boleh ganti ke bimis machine yang ada di aplikasi omega networknya itu juga boleh terserah selera masing-masing oke ya jadi gampang banget untuk cara perbarunya jadi kalau kalian mau tetap pakai wallet yang pertama yang kemarin yang diminta KYC itu boleh kalian pakai dari mana wallet tersebut apakah pakai dari metamask apakah pakai dari omega network yang ada di aplikasinya itu tergantung kalian kalau mau diganti monggo tidak masalah oke ya paham dari sini jadi silahkan kalian lakukan seperti apa yang saya berikan untuk tutorialnya so jadi cukup disini itu adatan hari ini pagi ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa yang mesti belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau pulang terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you at the next video